Ini kalau final Piala Dunia itu seperti insiden Zidane Nanduk Matarazi gitu. Mainnya 90 menit tapi yang di capture cuma kejadian itu saja. Dalam undang-undang cipta kerja ini, cipta lapang kerja ini, itu kluster buruh itu, relasi pekerja itu cuma, dari sebelah itu cuma satu kok. Jadi kalau tadi dibilang ini negara-negara pengusaha atau negara siapa gitu. Kalau logikanya dibalik juga sama, ini negara-negara buruh doang atau siapa gitu. Jadi kita tidak bisa berpikir, tidak bisa bertindak, tidak bisa hanya dalam seperti kata dalam tempurung gitu. Hanya satu perspektif gitu. Apa contohnya kalau kita fis-afiskan sekarang teman-teman serikat ini bicara, oh ini tidak perlu pada pekerja. Memang kita tidak mikirin orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Kalau kita lihat dalam angka yang normatif, 5 persen pertumbuhan itu, berapa sih satu persennya bisa diserap? 200 ribu? 180 ribu? 400 ribu itu angka yang dulu, Pak. Angka yang baru enggak sama. Enggak, kau diam aja dulu, nanti kita ganti yang memang. Biar kita ini, kita ngobrol diskusi untuk membangun negara dan bangsa. Hari ini ada tulisan yang menarik dari Rizal Ramli. Eh, Pak Rizal Malarangeng di media Indonesia. Bagaimana Omnibus Law itu adalah sebuah komitmen Jokowi untuk kemudian melakukan demokrasi ekonomi. Itu yang harus kita lihat, itu yang harus kita pahami dalam kerangka apa. Inilah momentumnya. Kita dulu melakukan demokrasi ekonomi karena krisis dan tekanan IMF dan World Bank, maka kemudian terjadilah letter of intent, structural adjustment program. Itu karena endorsement, paksaan dari lembaga-lembaga internasional dan krisis global. Hari ini ada krisis global, tapi ini datang dari sebuah political will yang luar biasa, dari seorang pemimpin yang hebat. Itu yang harus kita lihat. Kita lihat Omnibus ini kan janji politik Jokowi ketika beliau dilantik. Nah, yang saya ingin katakan adalah, hari ini partai pengusung Jokowi di DPR itu 77%. Kalau ini tidak goal, kapan lagi negara ini akan meletakkan sebuah milestone demokrasi ekonominya? Nanti kita berbicara konten. Bukan berarti saya tidak memahami konten, saya mau berbicara tentang landscape yang objektifnya dulu. Nah, inilah momentumnya, maka tidak salah kemudian apa yang dibilang oleh Pak Jokowi, kalau bisa 100 hari, kenapa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, secara prosedur, mekanisme, hari ini surat presiden sudah masuk ke pimpinan. Tapi, dari pimpinan sendiri belum membahasnya, ini barang akan dibahas di akade mana, Pak? BAMUS-nya belum, Pak. Apakah mau dibahas di balek atau di yang lain? Atau di pansus? Kalau dari Nasden mengusulkan kemarin itu dibahas di balek. Kalau ini dibahas di balek, ya terserah gitu. Tapi, proses yang kita lihat sekarang adalah, bagaimana ini saja belum dibahas. Kemarin, Pak Ripurna itu BAMUS sebelumnya itu hanya membahas surpres tentang naturalisasi para olahragawan. Tentang surat presiden yang masuk itu kan, kalau undang-undang tiga. Tentang omnibus perpajakan, omnibus citaker, omnibus PDP gitu. Tapi ini belum dibahas sama pimpinan. Yang ketiga adalah, secara konten saya ingin katakan, ada pikir, ini kan fraksi-fraksi walaupun kemudian ini belum dibahas, fraksi-fraksi sedang bergiat untuk membahas ini, DIM-nya. Apa yang dibilang oleh kawan kita dari Serikat Pekerja tadi, memang apakah ini akan berlaku secara nationwide gitu, berlaku secara nasional semuanya, atau ini hanya mulai berlaku, kita berpikir untuk melakukan best practice itu berlaku pada kawasan-kawasan ekonomi saja. Kita punya kawasan ekonomi khusus, kita punya kek dan kawasan industri. Apakah ini hanya berlaku di sana? Kenapa? Kalau kita berkaca kepada China, Korea, itu kan zonasi industri-nya terjadi. Nah, ini yang kemudian kita benar-benar baca betul secara kompresif. Prinsip dari Omnibus Law ini adalah, cipta care ini adalah, satu adalah mempermudah perizinan, mempermudah investasi. Yang kedua adalah debirokratisasi perizinan. Ini substansinya dua. Nah, di mana letak cipta care-nya itu, cipta care-nya itu sebagai sebuah output dari ketika dua hal ini terjadi. Jadi, dia bukan sebagai sebuah input, dia bukan sebagai sebuah proses, tapi dia output. Nah, ini yang kemudian konstruksi pemikiran ini, bangunan ini yang harus kita lihat. Nah, yang terakhir teman-teman semua, apa yang dibilang oleh teman kita dari Serikat Pekerja tadi, ada memang pandangan dari teman-teman sejauh ini diskusi, bahkan kita konfirmasi dengan pembuat pendang-pendang, ya kalau ini memang mau ngebut betul, tadi yang dibilang salah satu klaster dari hubungan Serikat Pekerja dan Pekerja ini dikeluarkan dari sini. Karena memang secara nama ini lebih banyak merepresentasikan manifestasi dari kemudahan investasi dan berusaha, kemudahan perizinan. Relasi kerjanya sendiri cuma satu dari sebelas, memang sangat kecil sekali. Nah, tapi yang harus kita ingat juga, Prolegnas tahun 2020 ini juga memasukkan RUU PPHI, Perselisihan Penyelesaian Hubungan Industrial. Jadi, ada dua hal. Jadi, tidak kemudian, oh ini mengurus negara ini kan bukan serampangan, bukan suatu hal yang bengak-bengok gitu kata orang. Kita juga aktivis dulu, kerjanya bengak-bengok, tapi dengan bengak-bengok saja ternyata tambah brutal gitu, tambah babak-blur. Ini dibutuhkan sebuah hal yang komprehensif gitu. Suatu hal yang benar-benar, inilah momentum kemudian DPR dengan dukungan paling besar kepada pemerintah. 77 persen partai pengusung pemerintah, ini ada PDI, ada PKB gitu. Ini momentum untuk kemudian, ya, Nasdem dalam perspektif, kemudian merealisasikan itu secepat mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.